Intro Inspirasi keluarga bahagia kali ini bertemakan mesbah keluarga peran suami, peran istri, peran orang tua dan peran anak di dalam mesbah keluarga sehingga mesbah keluarga menjadi kehidupan spiritual dan juga relasi spiritual antar anggota keluarga yang unik, yang kuat dan membuat keluarga itu bahagia idealnya tugas seorang suami atau ayah adalah imam di dalam keluarga sebagai imam mungkin dia tidak pandai berdoa yang berdoa lebih panjang nanti bisa istri sebagai pendoa syafaat dia bisa berdoa untuk suaminya, untuk anak-anaknya, masa depan, untuk gereja untuk masyarakat bangsa negara, panti asuan itu wanita paling pandai merangkai kata-kata dan cukup banyak wanita yang pandai berdoa sebagai suami anda tidak pandai berdoa tidak masalah anda sebagai imam, sebagai kepala adalah meminta berkat kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati keluarga sebagai imam maka menjaga kekudusan hidup dalam takut akan Tuhan sehingga melalui imam, melalui suami, melalui kepala berkat Tuhan itu turun sebagai imam maka tugasnya adalah menegakkan nilai-nilai firman Tuhan di dalam keluarga moral, etika, penjaganya adalah suami sebagai imam yang harus tegas di dalam prinsip-prinsip kehidupan dengan demikian maka keluarganya dijagai untuk hidup di dalam kebenaran tugas suami adalah sebagai imam sekaligus sebagai kepala keluarga karena itu di dalam misbah keluarga pun suami ini harus memimpin, mengumpulkan istri, anak-anaknya mengajak berdoa, mengajak beribadah lalu memulai suatu topik diskusi, pembicaraan mengenai nilai-nilai kehidupan memberikan renungan nah dia boleh saja melemparkan renungan ini untuk ditambahi oleh istrinya dan istri seperti menteri gitu ya dalam bidang keuangan, menteri keuangan lebih pandai menteri agama dalam bidang agama lebih pandai daripada presidennya itu boleh saja seorang istri lebih pandai soal agama, soal akidah karena dia mungkin lebih banyak waktu untuk ikut pendalaman Alkitab gitu ya tapi dia gak boleh memimpin jadi ketika diberikan waktu maka si istri memberikan penjabaran wah nak begini, menurut mama begini betul kan pah? nah dia masih harus memberikan pernyataan akhir betul kan pah gitu ya itu penghormatan kepada suami sehingga suami sebagai kepala nanti berkata betul nak yang mama sampaikan itu luar biasa nah itu namanya menghormati suami sebagai kepala dan kepala juga menghormati istri sebagai penolong yang sepadan nah sebagai imam maka nanti berdoa syafaat mengucapkan kata-kata berkat mendoakan anak-anaknya, mendoakan istrinya, mendoakan keluarga meminta supaya Tuhan memberkati keluarga sehingga berkat dari Tuhan turun dari kepala, dari suami, dari ayah kepada istri, kepada anak-anak menjadikan keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan episode kali ini saya secara khusus menghimbau dan menantang para laki-laki para suami, para ayah untuk bangkit menjadi imam di dalam keluarga mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi dan memohon dilayakkan untuk menjadi imam dalam keluarga mulai belajar mengenai nilai-nilai kehidupan dan memimpin keluarga untuk berjalan dalam nilai-nilai kehidupan kita sendiri mulai belajar beribadah dan memimpin keluarga beribadah ketika seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah mulai beribadah kepada Tuhan maka keluarga itu akan kuat dan melahirkan generasi baru, angkatan baru yang luar biasa dan menjalani hidupnya satu keluarga dengan bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati